Ada yang tahu aku lagi di mana? Ini adalah rumah mewah tapi harganya masih sangat affordable. This is Kelimutu at Asia. Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah rumah contoh tipe 9x15 tapi adanya di corner. Luas tanahnya benar-benar besar tapi irregular ya teman-teman tergantung nanti posisi hook yang kalian pilih. Nah ini adalah area pertama yaitu karpot. Jadi di bagian sini sudah terlihat untuk lantainya menggunakan HT ukuran 60x60 dan sangat kasar warnanya hitam teman-teman. Sedangkan untuk kanopinya ini karena memang belum ada produk knowledge tapi kalau teman-teman perhatikan kanopinya itu benar-benar menyatu dengan bangunan. Mudah-mudahan nanti memang include dari developer ya. Dan untuk tampak depan atau fasadnya ini benar-benar cantik sekali karena terkesan modern, minimalis dan juga sudah ada warna dari kayu yaitu bahannya cornwood. Jadi tahan dari air ya. Balkonnya besar-besar ada dua balkon di setiap levelnya. Nah sebelum kita kesana sekarang aku mau nunjukin dulu rumah ini punya dua entrance. Jadi satu entrance ini menuju ke pintu utama yang ada di lantai dua. Teman-teman bisa naik dari sini dan ini tangganya cukup besar sekali teman-teman. Dan dindingnya ini sudah dikasih komprot semua jadi enggak polosan aja. Makanya menurut aku ini rumah mewah tapi memang harganya masih affordable. Nanti aku spill ya. Nah ini ada dua kotak hitam. Jadi kotak hitam ini kalau dibuka di dalam sini sudah ada bug control teman-teman. Dan sudah dikasih di sini saluran air supaya kalau mau nyuci mobil bisa ya teman-teman di sini. Nah untuk bug yang kedua ini isinya ada PLN beserta di sebelahnya nanti tempat sampah. Yuk sekarang sebelum kita masuk ikutin aku karena rumah ini unik banget teman-teman. Kenapa? Karena untuk area servicenya itu berada di luar. Jadi beda banget sama rumah-rumah yang teman-teman mungkin sering lihat di review-review aku ya. Nah untuk kamar dari ART beserta kamar mandinya itu ada di ruangan sebelah sini teman-teman. Dan juga jadi si ART ini bisa keluar masuk dari pintu sendiri tanpa mengganggu si pemilik rumah. Sedangkan ada pintu kedua nih teman-teman. Kalau kita buka ini adalah pintu menuju ke area dapur kotor ataupun web kitchen. Yang pasti nanti aku akan review dengan detail dari bagian dalemnya. Nah sekarang kita masuk dari pintu utama yang ada di lantai satu ya. Teman-teman sebelum lupa aku tunjukin dulu pintunya sudah diberikan smart door lock. Jadi seperti biasa sudah ada password lalu kartu dan juga fingerprint beserta tempat kunci. Nah kalau kita lihat ini adalah ruangan pertama di lantai satu. Begitu terang dan terkesan tidak sempit teman-teman. Karena di sisi sebelah sini, sebelah belakang dan juga samping semuanya menggunakan kaca. Dan kacanya itu besar-besar. Kalau teman-teman nanti beli badan bagian sebelah sini akan menjadi tembok. Tapi gak usah khawatir. Kaca besar di bagian belakang beserta bagian depan semuanya persis sama seperti rumah contoh ini. Dan bahannya ini cukup bagus teman-teman. Karena dari YKK dan kacanya itu besar sekali lembarannya sehingga bisa digeser untuk keluar ke bagian taman. Nah banyak orang bertanya ini area apa sebetulnya? Ini bisa dijadikan ruang tamu ataupun teman-teman juga bisa jadikan sebagai kantor, mini office. Jika teman-teman memang lebih prefer sekarang untuk bekerja dari rumah aja. Nah di show unit ini memang sudah dikasih beberapa item-item yang mendukung seperti untuk area office. Yuk sekarang kita lihat di samping aku disini sudah ada powder room. Ini adalah area powder roomnya. Jadi begitu masuk teman-teman ya nanti teman-teman bakalan dapetin biasanya nih kalau Asia wash taffelnya sudah dapet dari Toto. Lalu di belakang aku ini ada toiletnya dari Toto juga. Lantainya menggunakan HT 6060 disini warnanya abu-abu. Dan untuk dindingnya ini belum dapet teman-teman ya untuk motif kayunya. Tapi dindingnya ini sudah dikasih HT juga. Warna abunya itu jauh lebih mudah. Jadi kemungkinan besar nanti dindingnya akan persis dengan HT yang 6060. Sedangkan untuk lantai utama disini menggunakan HT juga ukurannya 6060. Dan motifnya itu sedikit seperti corak marmer. Yuk sekarang aku tunjukin karena di bagian sini selain ada teras yang sangat besar teman-teman bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Yang jelas rumah ini benar-benar rumah sehat karena banyak banget bukaannya. Nah di lantai satu sendiri sudah ada satu kamar tidur. Kita lihat yuk. Wow kamar tidurnya cukup besar ya teman-teman. Sebelum kita mengarah ke sana di sisi sebelah kanan aku ini eye-catching banget karena ada jendela yang view-nya langsung ke taman. Dan di belakang aku ini ada lemari pakaian yang muat untuk dua pintu lemari. Memang minimalis cuma menurut aku ukuran kamar ini sendiri sudah sangat proper kalau teman-teman gunakan sebagai kamar tidur orang tua. Di sini ranjangnya ukurannya queen size kurang lebih 180 x 200 dan kanan kirinya ini sudah ada nakas. Lantainya kalau teman-teman lihat setiap kamar tidur menggunakan lantai parkir. Dan untuk nakas TV-nya ini sebagai ilustrasi aja teman-teman ini benar-benar dibuat minimalis tapi menurut aku terkesan sangat elegan. Sehingga teman-teman bisa pasangin TV di sebelah sini. TV-nya pun masih cukup besar. Untuk setiap kamar tidur di sini sudah punya kamar mandi di dalam. Kita lihat yuk! Setiap kamar tidur di sini memiliki kamar mandi di dalam. Dan ambiencenya sudah semewah ini teman-teman. Dindingnya biasanya sudah persis sama menggunakan HT tapi dua warna. Ada yang warna cerah ada yang warna lebih gelap. Sedangkan lantainya sama coraknya tapi doh teman-teman. Semuanya HT 6060. Nah yang mungkin akan include adanya biasanya wastafel dari Toto seperti ini. Kecuali ada lemari dan ambalan bawahnya. Lalu sudah ada area untuk toilet di sini juga dari Toto. Sedangkan untuk showernya sudah dari Toto juga. Dan teman-teman bisa lihat perpaduan warna di sini ada two tone ya teman-teman. Dan ukurannya tuh cukup besar sehingga teman-teman bisa memaksimalkan waktu untuk santai-santai pada saat mandi. Nah sekarang aku ajak untuk naik ke lantai dua ya. Teman-teman sebelum naik ke lantai dua di area bawah tangga di sini sudah dikasih pintu kamuflase nih. Memang ini adalah permainan interior nanti teman-teman bakalan dapetin cat tembok putih polos aja. Lalu dikasih pintu di bawahnya ini ini adalah area gudang yang menurut aku sudah cukup besar. Dan teman-teman bisa lihat semuanya di keramikin persis sama seperti lantai utamanya. Sekarang aku ajak teman-teman untuk eksplor dulu area dapur basah. Wah dapur basahnya menurut aku memang sudah sangat-sangat proper ya karena ukurannya cukup luas. Cuma di sini nggak ada jendela. Jadi kalau kalian masak saran aku pintunya ini harus dibuka supaya baunya bisa keluar. Nah di sini sudah dikasih kompor di sini 4 tungku nanti biasanya belum termasuk kompornya. Cuma untuk tabletopnya ini sudah dikasih teman-teman ya. Jadi kabinet pun biasanya belum include kulkas juga belum lalu di sini adalah lemari lagi nih. Ini cuma ilustrasi aja buat teman-teman karena memang sudah terlihat di sana ada balok ya. Ada balok bangunannya jadi di sini dikasih lemari yang lebih keluar. Lalu di sebelah kiri ini dikasih sink biasanya juga sudah include untuk sinknya beserta tabletopnya. Nah tapi untuk kabinet atas bawahnya belum termasuk sehingga teman-teman perlu memilih sesuai dengan selera teman-teman. Oke sekarang kita langsung lanjut ke lantai 2. Data. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati termasuk dengan adanya nakas tapi teman-teman perhatiin deh ini nakasnya gak makan tempat bahkan bisa sedikit dimasukin supaya lebih hemat tempat dan teman-teman bisa dapetin fungsinya dari si nakas yuk kamar tidur ini pasti punya kamar mandi dalam kita lihat ya teman-teman untuk kamar mandinya persis sama dengan yang ada di kamar tidur lantai 1 jadi nanti yang termasuk wastafel lalu ada toilet dan juga bagian showernya untuk dinding keramik di lantai semuanya sama HT6060 ada 3 warna yang digunakan disini langsung kita lanjut area selanjutnya yaitu ruang keluarga wow teman-teman betapa terangnya area ini ya karena memang semuanya full dikelilingi oleh kaca ini adalah ruang keluarganya teman-teman kalau nanti teman-teman beli tipe badan maka sebelah sini ini full tembok gak usah khawatir karena kalian punya bukaan yang sangat besar bahkan kacanya tinggi sekali di sisi depan dan sisi belakang rumah nah untuk ruang keluarga ini memiliki high ceiling setinggi 6,5 meter dan yang aku suka adalah lihat deh teman-teman di sisi sebelah sini ini ada area balkon kita lihat dulu ya teman-teman ini pintunya cukup berat loh aku mesti pakai dua tangan karena memang bahannya bagus banget kalau kita perhatikan ini area balkon yang menurut aku fungsinya benar-benar dipikirkan oleh si developer kursinya mau madep kesini ataupun menghadap ke belakang tetap cantik dan untuk size-nya ini cukup besar lantainya disini menggunakan HT 60 x 15 tapi motifnya kayu kalau kita lihat disini temboknya itu gak polosan aja semuanya full komprot sampai ke atas dan sisi sebelah kiri juga sama di belakang sana teman-teman kalian bakalan penasaran kenapa kok ada tangga warnanya hitam terus tegak begitu ya nah tangga ini fungsinya untuk naik ke area torrent dan juga outdoor AC jadi kalian gak lihat outdoor AC nempel-nempel di setiap dinding lebih rapi pastinya kita lanjut lagi kita lihat bagian dalam ya teman-teman teman-teman kalau kalian ingat aku pernah review rumah dengan high ceiling seperti ini harganya berapa ayo nah dengar-dengar rumah di Kelimutu Asia ini ditawarkan dengan harga 6 miliaran berapa pastinya nanti kalian bisa DM aku aja ya ruang keluarga ini cukup besar dan juga selain cukup besar penerangannya sangat bagus di sebelahnya ini ini adalah ruang makan yang bersebelahan langsung dengan area kitchennya tapi sebelum kita kesana kita lihat dulu area balkon yang menghadap ke depan rumah yuk ini adalah balkon yang menghadap ke depan rumah teman-teman bisa lihat ya ini jaraknya jauh banget jadi teman-teman bisa tempatkan coffee table lagi untuk duduk santai sore melihat pemandangan di depan rumah yang pasti terkesan sangat modern karena pemakaian kaca yang besar-besar ditambah lagi inilah yang aku sebut tadi di bagian fasadnya ada area yang terkesan seperti kayu tapi materialnya dari cornwood yuk kita balik kita lihat area kitchen teman-teman sebelum kita review sebelah sini ternyata ini adalah pintu yang tadi bisa diakses dari tangga di area carport so kalau teman-teman nanti punya keluarga yang pengen langsung main di lantai 2 bisa melalui pintu ini nah ini adalah area dining berikut dengan area kitchen kalau kita lihat disini ditempatkan meja makan bentuknya persegi panjang ada 6 kursi teman-teman ditambah dengan chandelier yang bentuknya juga pastinya kotak nah ini adalah area dapur bersihnya nanti belum termasuk ya teman-teman ya jadi ini exclude ini juga exclude bawah juga exclude kemungkinan hanya tabletopnya aja tanpa dinding ini nanti semuanya teman-teman bisa bikin sendiri area sebelah sini bakalan kosong teman-teman ya tapi kalau dilihat seperti ini teman-teman bisa ngebayangin dapur bersihnya teman-teman itu bisa simpen banyak sekali barang karena memang banyak sekali lemarinya berikut kalau teman-teman mau pasang kulkas sebesar ini ini muat banget gak terkesan sumpek ya teman-teman karena pemakaian kaca yang super banyak tadi yuk sekarang aku ajak teman-teman untuk melihat lantai tiga selamat menikmati selamat menikmati oke ini adalah kamar tidur anak di lantai ketiga kalau kita lihat spacenya terasa lebih besar kenapa karena beda lagi nih desain interiornya hanya saja layout dan ukurannya itu sama besar so ini di sebelah kanan aku sudah ada jendela ngadepnya sama ke taman lalu ada lemari pakaian disini ilustrasi tiga pintu lemari tapi full ya teman-teman bisa lihat jadi bisa simpen barang banyak banget terutama kalau pakai finishing kaca seperti ini nih aku suka banget nah di sebelah kirinya kalau yang di lantai kedua tadi dijadikan full ranjang disini cuma ranjangnya itu single ya ukurannya 100x200 tapi masih ada tempat buat taruh-taruh aksesoris ataupun pajangan di sebelah sini cocok banget buat kamar anak cowok nih kayaknya ya teman-teman ya nah lantainya disini semua lagi-lagi menggunakan parkit lalu ada meja belajar di sebelah sini cukup panjang teman-teman ya mungkin ini sekitar 150-180 lebarnya kalau misalnya mau pasang TV berarti jangan ditaruhin ambalan lagi supaya muat TV-nya di sebelah sini yuk kita lihat kamar mandi ya teman-teman untuk kamar mandinya supaya anaknya kalau nanti teman-teman punya anak 2 atau 3 enggak berebut nih teman-teman ya kenapa? karena ukuran kamarnya sama finishing kamar mandinya full semuanya dibuat sama so simple tapi menurut aku kesan elegannya dapet banget jadi disini wash table lalu toilet dan ada area shower semuanya menggunakan dari toto keramiknya pun menggunakan warna yang sama yuk sekarang pasti udah pada penasaran pengen lihat kamar utamanya kan yuk tadaaa pertama ini adalah area walk-in closet kalau teman-teman bingung kenapa kok ada tembok ini ya tembok ini adalah area void yang ada di ruang keluarga tadi nah untuk area walk-in closetnya menurut aku cukup besar karena disini sudah ada tempat lemari pakaian sampai dengan 5 atau 6 pintu kalau kalian ganti bagian rak-raknya dengan pintu lemari dan yang pasti dan paling penting adalah meja riasnya kenapa? karena meja riasnya itu besar banget teman-teman sekarang kita lihat dulu area tempat tidurnya wow area kamar tidur utama benar-benar spacious sangat lega jadi disini sudah ada ranjang king size kanan-kirinya itu masih ada nakas super elegan teman-teman warnanya itu warna biru birunya gak tua banget gak toska juga lalu di belakang dikasih backdrop di atasnya ini permainan interior nanti teman-teman bakalan dapetin semua polos ya teman-teman bisa choose warna yang sesuai dengan selera kalian lalu disini sudah ada tempat TV kalau kita lihat TV-nya ini bisa digeser-geser jadi sesuai dengan selera dan juga arah pandangan mata nah dari kamar tidur ini masih punya balkon keluar kita lihat dulu yuk teman-teman ini adalah balkon khusus untuk kamar tidur utama size-nya gak terlalu besar tapi cukup banget kalau teman-teman mau menempatkan kursi beserta meja untuk ngopi di sore hari railing-nya menggunakan railing kaca dan juga finishing-nya di atasnya dari stand list untuk lantainya sama seperti balkon lantai 2 yaitu menggunakan HT 60x15 dengan motif kayu sekarang masih ada satu area lagi yaitu kamar mandi utama kita lihat yuk ini adalah kamar mandi khusus kamar tidur utama jadi kalau teman-teman lihat wastafelnya jauh lebih besar daripada yang ada di kamar anak tapi desainnya sama teman-teman nah nanti yang kalian dapetin ini aja sedangkan cerminnya memang belum nah untuk dindingnya sendiri disini warnanya yang abu-abu muda lalu lantainya juga sama seperti di kamar anak pakai ukuran 60x60 warna do lalu sudah ada toilet di sebelah sini toiletnya dari toto sedangkan area shower-nya ada di sebelah sana ini adalah area shower beserta area untuk bataknya dan di atasnya sudah ada kaca yang sangat besar teman-teman so kalau lagi berendam disini tinggal dibuka ya supaya uapnya ada keluar dan untuk bataknya ini to be confirm teman-teman apakah semua tipe 9 bakalan dapet seperti ini yang jelas untuk dindingnya disini juga sudah tuton untuk area shower-nya ini menggunakan shower dari toto dan sudah ada glass screen-nya tapi disini gak ada tulisan tidak termasuk jadi ini juga to be confirm lagi ya teman-teman an-teman selamat menikmati rumah mewah, double balkon semua kamar tidur punya kamar mandi di dalam yang cantik seperti ini dipasarkan mulai dari harga 6 miliaran buat teman-teman yang tertarik dan kepengen survei jangan ragu untuk kontak Devi di nomor ini ya thanks for watching, bye bye selamat menikmati selamat menikmati